Dalam memperingati Hari Kesehatan Nasional yang akan jatuh pada tanggal 12 November mendatang, pemerintah Kota Pekalongan menyemarakannya dengan berbagai rangkaian kegiatan. Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November yang diperingati setiap tahunnya, diharapkan menjadi momen untuk mendorong transformasi kesehatan. Pemerintah Kota Pekalongan juga mendorong terwujudnya masyarakat Kota Pekalongan yang sehat. Momen peringatan HKN tahun 2023 ini disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Di antaranya adalah lomba olahraga seperti badminton yang diikuti oleh semua vayankes, puskesmas, klinik, apotik organisasi profesi, dan sebagainya. Disebutkan oleh Selamet Budianto selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, bahwa ada lomba jinggel germas dan lomba karaoke hari Rabu kemarin, serta lomba tenis meja dan donor darah. Untuk upacara peringatan HKN karena 12 November adalah Minggu, maka digantikan pada hari Senin 13 November. Ada pun kegiatan lainnya yakni seminar kesehatan yang akan dilaksanakan pada 18 November di Ruang Jelamrang Seda. Dibeberkan Budi untuk acara puncak ada Gebiar HKN yang akan diikuti seribuan orang dari kader kesehatan dan masyarakat umum. Kemudian usai Gebiar HKN akan launching posyandu integrasi layanan primer. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pemerintah saat ini termasuk pemerintah daerah diharapkan bisa memperingati hari kesehatan nasional yang dimana tahun ini tahun ke-59 ya, tahun 2023 ini ke-59. Demakan sendiri, tahun ini transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Ada beberapa kegiatan, baik itu dilakukan di tingkat pusat maupun provinsi dan kabinetan kota. Untuk kota Pekalongan sendiri sudah membentuk panitia kelihatan HKN ke-59 tahun 2003, tingkat kota Pekalongan. Dimana disitu kita melibatkan berbagai jajaran kesehatan, baik itu pemerintah maupun swasta. Ada pun tema yang diangkat dalam HKN ke-59 tahun ini, yaitu adalah transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Tema ini menekankan pendekatan dengan siklus hidup germas. Sementara itu, untuk program Indonesia Sehat akan tetap dijalankan. Rafid Fajri Batik TV melaporkan.